Hajar Vietnam 3-0, Ragnar-Ragnar mengencetak gol berkelas. Timnas Indonesia menang 3-0 atas Vietnam di babak kualifikasi PLA Dunia 2026. Gol dicetak Jay Itzaz memanfaatkan sepak pojok dan Ragnar-Ragnar juga menyumbang gol berkelas. Pertandingan digelar di markas Vietnam di Stadion Nasional Maidin Hanoi selasa 26 Maret 2024. Skuad Indonesia memang mengicet kemenangan dengan menurunkan skuad terbaik. Jay Itzaz langsung membuka keunggulan lewat tandukan di babak pertama. Tepatnya di menit ke-9, Itzaz menandu bola masuk ke gawang Vietnam setelah menerima umpan sepak pojok dari Tom Haye. Skor 1-0 untuk keunggulan Indonesia. Di menit ke-27, Timnas Indonesia menggandakan keunggulan menjadi 2-0 lewat aksi individu Ragnar-Ragnar. Pemain yang baru dinaturalisasi itu mencetak gol setelah menyisir dan menusuk pertahanan Vietnam. Ini merupakan gol perdana di penampilan pertamanya bersama Timnas Indonesia. Skor 2-0 bertahan hingga babak pertama berakhir. Di babak kedua, di babak kedua Ramadan serantai yang masuk sebagai pemain pengganti mencetak gol di menit injury time. Dengan hasil ini, Timnas Indonesia mengunci kemenangan 3-0 atas Vietnam. Pelatih Timnas Indonesia, Sintayong merasa senang dengan 2 debutan pemain keturunan, yakni Ragnar-Rorat Mangun dan Tom Haye dalam pertandingan melawan Vietnam. Bagi Sintayong, 2 pemain tersebut tampil sesuai harapan. Ragnar-Rorat Mangun tampil eksplosif dan mencetak gol melalui aksi individu. Pemain Indonesia hari ini bermain bagus, meskipun banyak pemain pilar yang absen. Saya senang dengan kinerja Ragnar dan Tom Haye hari ini. Kata Sintayong dilansir dari Zing News. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!